Sistem 3-in-1 ini dihapus, artinya Pemprov DKI Jakarta harus mencari sistem pengganti 3-in-1 yang baru nih ya untuk mengarungi kepadatan lalu lintas di Jakarta. Iya Mel, dan masih dikaji kira-kira sistem apa yang tepat. Dan begitu pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI. Baiklah kita tinggalkan soal 3-in-1 dan beralih ke informasi lain. Pemirsa warga kampung akwarium Pasarikan Penjaringan Jakarta Utara mulai membangun lagi tempat tinggal di reruntuhan bekas tempat tinggal mereka. Ya sebelumnya warga tinggal di tenda-tenda di atas reruntuhan bangunan. Dengan sisa-sisa balok bekas pengusuran, Sumarno mencoba membangun kembali rumahnya di Kampung Akwarium Penjaringan Jakarta Utara. Tak jauh dari lokasi, anak dan cucu Sumarno bertahan di gubuk darurat. Sumarno dan keluarga nekat kembali membangun rumah yang digusur sebulan silam karena kecewa tak kunjung mendapat ganti rugi. Udah 30 tahun. Udah ada penggantian rugi gak sih bang sebenarnya? Belum gak ada lah kalau ada pak ngapain kita di sini juga. Tak hanya keluarga Sumarno, sejumlah keluarga bekas penghuni Kampung Akwarium sudah hampir dua pekan ini mendiami tenda-tenda darurat di lahan bekas gusuran. Selain menuntut ganti rugi, warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan ini juga menolak rumah susun yang disediakan pemerintah Provinsi Jakarta karena jaraknya terlalu jauh. Minta ganti untung lah, soalnya udah telanjur juga rumah dibongkar begini minta diganti untung aja, kalau sananya kita diganti rumah kita takut juga jadi udah sok pada orang datang polisi, kalau datang aja polisi satu mobil, dua mobil gitu udah pada kaget. Tindakan warga Kampung Akwarium ini justru membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menegaskan, lahan yang di Kampung Akwarium bukan milik warga. Mereka kan mengaku dia di Kampung Akwarium, kamu tahu nggak Akwarium itu dibongkar terakhir tahun berapa, pindah ke Ancol? Tahun 80-an. Berarti itu tanah siapa? Aset siapa? 433 warga bertahan di tujuh tenda yang mereka dirikan di reruntuhan bekas Kampung Akwarium. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka bergantung pada bantuan darmawan. 11 April lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar pemukiman seluas 3,3 hektare di Pasar Ikan Penjaringan sebagai bagian revitalisasi kawasan maritim dan museum bahari pesisir Jakarta. Tim Liputan Trans 7.